Halo teman-teman semuanya kembali bersama gua di video kali ini gue bakal bermain game growtopia kayak jadi di video ini sesuai yang ada di judul gue bakal ngebahas tentang sedikit event Harvest Festival jadi disini gue bakal ngasih tahu hal apa aja yang gue sediain jadi di sini tuh tips profil itu menurut gue sendiri dan bakalan yang hal gue nanti gue lakuin jadi gue bakal bahas apa aja nanti bakal gue lakuin di event Harvest Festival sebenarnya banyak orang bilang itu pasti ya mau nggak mau kalau event Harvest Festival ini adalah menyiapkan sebuah tria teritu bebas teriap aja cuma kebanyakan orang lebih ngepreparen itu farmabel supaya nanti tuh pas dia nge-HT nge-break jual sih itu juga gampang maka disini kebanyakan orang ngincernya itu farmabel dan harga farmabel tuh pada naik semuanya dan disini gue udah di worldboy BMC yang dimana itu BMC nih kalau bisa dapatkan dengan cara menebang pohon doang yaitu di event Harvest Festival dan ya di sini harganya sangat naik ya di sini owner jual 15 WL ini ya ini terlalu mahal cuma kalian eh di event Harvest Festival sebelumnya harga BMC itu mentok tuh di angka 5,3 guys itu satunya ya itu pas lagi pernah berlangsung dan sekarang ownernya pun berani beli 9 WL it's wui albele semuanya sembilan it's guys bayangin dari lima naik ke sembilan berarti naik ke 4 WL jadi ya kalau kalian mau keep BMC kalian sampai penyambutnya nih event nanti September sekarang nah kali misalnya jual Desember Januari itu ya pasti harganya bakal naik cuma ya itu bakalan butuh waktu yang lumayan lama nggak sedikit ya paling 5 bulan 6 bulan itu juga ya intinya kalau buat rarity kalian yang punya DL nganggur mending BMC nya tuh kita aja daripada kalian jual langsung cuma kalau kalian lagi butuh banget lagi butuh DL ya langsung ngejual juga nggak apa-apa soalnya nanti kalian puterkan lagi gitu ya jadi di sini ya intinya tipsnya itu adalah cuma mempersiapkan sebuah pohon dan ada juga yang nanya Bang banyak bagusan paper atau laser grid kalau di event Harvest Festival nanti gini guys ya hitungan BMC itu terhitung dari jumlah rarity jadi misalkan kan si rarity rarity paper tukar 40-an dan rarity selagi itu 60-an ini sudah bisa dijelaskan bahwa belas mungkik itu change drop itu tergantung dari rarity jadi misalnya rarity yang lebih besar ya gimana jika makanya rarity kan rarity paper 40-an rarity 60-an yaitu sudah bisa dipastikan bahwa si elgrid lebih bisa menghasilkan banyak belas mungkiknya gitu jadi ya intinya kalau kalian masih bingung membayangkan pep banyakan parma belinya atau parma belinya parma itu kalau itu tinggal lihat aja rarity nya guys semakin tinggi rarity nya juga semakin besar kemungkinan change drop balance mungkiknya ya loh di sini orang pada nyari bui songpion songpion tuh kalau nggak salah tuh butuh berapa bc gitu gue lupa di sini gua nggak bakal bahas apa yang bakal didapet di event Harvest Festival ya sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan nggak cuma kan gua nggak bisa ngelihat apa yang bakalan baru nanti ya gue bukan moderator boy ya tapalagi konten kreator protopi kalau konten kreator protopi itu kita udah bisa tahu apa yang bakal item keluar nanti gitu loh jadi sini ya gue sendiri gue udah nyapin ini nyapin eh leparmingan lasetek kok beda Oh salah bukan rewi reoki bos reoki reoki list di sini reoki eh tebalik dong astaga ini butuh kayak harus les ngetik dulu jadi sini kan ada 40 farm plus upgrade disini jadikan Oke gue dapet bocoran katanya itu event festival itu bakalan berlangsung tanggal 9 ini juga masih teori kenapa bisa jadi teori soalnya di tanggal 9 nanti itu bakal ada event yang namanya Harvest Heroes dan itu adalah sebuah event yang bisa dibilang event guild ya event kayak semacam flash itu guys jadi di tahun sebelumnya juga kayak gitu di tahun sebelumnya itu barengan sama Harvest Heroes ya mana tahu aja di tahun ini juga bareng ya kalau memang bareng batin tanggal 9 sudah fix ya ini masih teori ku cuma denger dari sekedar seperintilan orang ngomong katanya tanggal 9 itu Harvest Heroes dan kemungkinan besar bakalan bareng Harvest Festival sama sih Harvest Heroes nya guys jadi kayak gitu loh di sini gua mungkin kalau emang beneran itu tanggal 9 ya sudah guys kita ikhlaskan beneran saja road to make plan kita yang bermimpi bisa kelar sebelum event festival ya tanggal 9 men sekarang saja sudah tanggal 4 berarti 567 895 hari lagi 5 hari 5 hari nyari 70dl ngepet apa gua apa gas CSN aja kali ya reme bj reme CSN apa aja nanti dah tapi enggak guys nggak mungkin ciri lu gua mau ke goben jadi disini mungkin nanti ya kerjaan gua selama erpenevast event festival gue paling cuma nge-hateng hati doang hati se-40 farm laser grid gua ini ya gua bakalan panikin semua dan dua farm papernya jadi gua farm juga soalnya ya eh si itu guys si EWG si EWG dia itu udah berhenti main growtopia guys bukaan enggak tuh IG itu or adalah seorang rahmat tahalu yang sering bantuin gua nge-break pas lagi live jadi itu katanya jual-jual item-itemnya ke temennya guys dan katanya dapet 6 juta Wow 6 juta mending apa enggak kasih gua aja sih rahmatnya doang enggak apa-apa biar gue ngobrik lebih enggak jadi disini ya gua udah ada kesempatan buat buka BFG di event festival ya gua bakalan kerjain gua tuh cuma iya nge-hatai nge-hatai doang guys jadi kayak gitu ya jadi intinya tips dari gue tuh kalian cuma eh itu guys keep eh kumpulin farmingan habis tuh siapin sebanyak mungkin semodel-modal yang kalian punya ya kalian cek sendiri di sini harga itu udah pada naik-naik lagi nih ya ke aseo aslinya link dari bui pepper jadi lebih cepet lagi tuh bos nggak sama masuk-masuk linknya walaupun di sini juga ada sih kita masuk ke bui pepper Oke sekarang harga paper tuh seluruh 160 Oke rada drop ya waktu itu gue beli 180 ini kenapa drop padahal evenu sudah mau dekat-dekat berlangsung men busit 209 ready 165 Oke kita bandingin sama laser grid ya coba ya ke apa namanya auto guys lupa kebisa kita ya eh disini gue ada bui elgrid yaitu di word agnesia yang di link dari bui laser grid eh bui elgrid gas ini harga ready 190 bui un 185 dan harga set itu 213 Wow sangat amazing ya sangat amazing pentingnya harganya ini naiknya nih padahal waktu itu sempat kalah men sama peper mahalan peperok itu kenapa sekarang terbalik atau mungkin reto asinya sudah hilang sudah mulai punah tidak ada auto 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 apa sih semacam script gitu kalau masalah gue di tiktok aja gitu itu sumpah itu buat keren banget bos nge-break eh nge-HT ngambil blog nge-break nge-plan M buset itu multi multi-talent buat buat saya banget itu cara gimana katanya ada scriptnya ada aplikasinya lainnya juga gua nggak tahu yaitu itu bener-bener keren banget bos sumpah ini jadi kalau kalian mending saran mana paper atau laser grid kalau kalian beli ya mending laser grid aja guys ya seolah kan nanti kalau kalian ht nge-break itu juga lebih worth itan si laser grid aja gitu loh jadi ya menurut gua kalau kalian apalagi buat kalian yang belum punya roll ya mending si laser grid aja daripada speaker ya walaupun harganya lebih lebih mahal sedikit cuma BMC ini dapet lebih banyak guys waktu itu kalau nggak salah permendingan tempat BMC sampai itu menggunakan mungkin Magnificent ya dan yah menurut gua eh menahan James atau menyimpan James untuk Harvest Festival itu juga bukan salah satu yang hal yang buruk guys soalnya kenapa nanti kan di event Harvest Festival tuh bakalan ada Mooncake Magnificent nanti bakal bos di screen tersana di sini itu adalah sebuah kalung yang bisa menggandakan wellness mungkin kita guys buat kalian nggak tahu ya buat yang yang udah tahu ya udahlah tahu aja itu pas kalian lagi nge-HT itu kan kemungkinan dapet drop BMC nyantungan satu kalau kalian pakai kalung itu itu bisa menggandakan sampai 3 BMC guys ya dan itu kalau nggak salah di tahun di bulan eh di tahun sebelumnya itu harga Muntik Magnificent tuh Rp5.000 apa ya Rp5.000 apa tiga setengah gitu gua nggak tahu guys ini kalau saya Rp5.000 dan ya mungkin 128k ini gua bakal ngebelin mungkek Magnificent semua nanti kalau kurang ya gua kan nanti nge-HT ya bakal dapet James dan James mungkin nanti bakalan gobelin mungkek Magnificent jadi gitu jadi buat kalian semua yang masih bingung persiapan apa yang harus kalian lakukan di event Harvest Festival ini yang menurut gua kalian tuh tabung James beli parma beli yang menurut sesuai kemampuan kalian guys ya kalau kalian punya modal banyak ya bisa main kecadlir atau kelebih tingginya magic bell magic bell artinya tinggi ya emang 90 cuma akan nanti pas kalian udah selesai festival itu kan membelinya si magic bell itu kan enggak terlalu banyak ya jadi nanti kalian susah sendiri jual seatnya gitu loh dan ya menurut gue bener-bener festival ini bener-bener cocok tuh buat seorang farmer doang guys dibandingkan dengan si emas project gitu loh buat seorang master ya soal kan master kan kebanyakan turannya tuh enggak enggak tentu ya jadi ya intinya nih event itu bener-bener ditujukan buat seorang kuli men seorang farmer ya jadi buat farmer nih profit yang sangat besar di menurut gue eh gue juga sempet punya pikiran gini guys jadi gue tuh nge-HT nge-HT si farmingan habis itu blognya tuh gue jual jadi tuh gue cuma mendapatkan profit dari jemt Harvest dan juga sih lebih gua nggak tahu cari tuh bisa atau enggak Cuma nanti biasanya dia pernah berfestival itu harga set itu bakalan naik harga blognya justru murah karena orang kalian cuma nge-HT doang tuh sepanjang event orang yang nge-break tuh jarangnya gecek jadi gue pengen cek dulu nanti apakah metode yang gue sebut ini bisa dilakukan nanti kita lihat dulu harganya nanti agak soal harganya misalnya harga esit Amalaga blog itu ya sepadan atau setara tips ini tuh bisa kalian pakai jadi kerjaan kalian tuh cuma nge-HT doang dapat profit dari BMC dan dari jemt lebih coba nanti gue belum tahu ya semoga sih harganya sama rata jadi bisa melakukan kerjaan tanpa harus nge-break Bos jadi kerennya cuman nge-HT doang ya jadi ya mungkin nanti gue pasang profit tanpa brick boleh juga supaya memperbanyak penonton scam dikit guys ada juga guys gua pengen kasih tahu kalau ya ini gua nggak tahu penting apa enggak jadi jauhnya udah gua pulangkan kembali ke word yang namanya LP no ya eh LP no plp mo gitu olp mo kayaknya nih gua udah kasih dia balik utenya dua biji guys eh apa sih bentar ke word yang namanya LP no dan tadi pas gua lagi cek discord ya ternyata di DM gua lagi guys bentar Bang gua pinjam dulu mau ngemas project Oke santai aja bos itu kan punya lu ya jadi tidak ada hak milik gua jadi setelah kali selalu mau balikin kapan dan dia bilang katanya mau minjemin lagi yaudahlah kalau kalau mau minjemin ya terima lapan orang baik tuh nggak boleh udah ditolak ya kalau ada orang baik disini tuh yuk silapan give in the box give me rating gua udah taruh dua uti disini dan ya udah diambil kayaknya Madiaga jadi ya dan ada yang bilang juga Bang daripada harvester of sorrow atau retarvester mending bui blog eh blog guys eh blog gua blog tuh semacam traktor dia tuh bentuknya kayak nanas itu kayak cuman nih wii plow gh itu inaccessible ya jadi gua harus harus nyari eh harus nyari kemana men tuh the word is anexable kalau gue tambahin es itu enggak ada orang men kosong wordnya nih ada isinya nih abis di link abis tuh ke word mati dan iya word ini guys word back rollback bagu 6 nanti kayak tuh kayak semacam traktor gitu nanti gua screen setan ada kalau ada di Google jadi kayak di harganya sama 300 juga cuma ya gue udah terlanjur beli yang warna merah men kan lu telat bilang ya cuma katanya ada yang bilang sama selera tuh juga dikit banget ya emang susah sih jadi ya kayak gitu guys Oke jadi mungkin cukup gitu aja tips dari gua mungkin ada kalian yang masih mau nanya tentang ini itu Bang ini Bang itu Bang itu kan bisa tanya aja yuk lah Rek ye ini lagi repos jadi ya kalau menurut gue sih itu doang yang hal yang gue bakal aku yang tidak sering festival dan gua kalau gue pribadi BMC itu bakalan gua tahan nggak bakal gua buang karena ya atau mungkin gua gua tahan ya atau mungkin gua jual soal kan gua pembeli Mcflat ya kayaknya gua jual sih kayaknya gua jual kalau gua pengen Mcflat bos biar gua bisa buka BFG kayaknya bakal gua jual aja mungkin nggak langsung gua jual gua tahan naik sedikit ya naik sedikit ya misalnya dari 4W ke 5W aja sih bakalan 4-5W lagi guys karena ya pengaruh dari mooncake map pipi Sam ya soal akan bisa menggandakan BFG sampai tiga biji guys jadi ya kemungkinan BFG nya makin banyak makin banyak yang punya jadi harganya tuh drop ya lah dan ya kayak gitu aja guys ya jadi ucapin terima kasih putus menonton sampai akhir ada jus para jus paradise si bocah petualang dan es aja yang sudah menemani gua ending walaupun tadi gue tunggu lumayan lama sih guys deh gua nggak tahu isi orang apa disibuk apa ya gua tadi gua FG itu ada 27 orang yang maksudnya tiga biji ya jadi gua terima kasih putus sampai akhir dan tiga orang ini sudah menemani gua nge-ending video jadi ya ucapin terima kasih putus menonton sampai akhir see you next time in the next video thank you